Hai semuanya selamat datang di channel praktis simple kali ini kita akan membuat anyaman dengan motif ganda nah kira-kira hasilnya kayak gini ya teman-teman untuk membuat anyaman tersebut kita membutuhkan dua buah kertas dengan warna yang berbeda disini aku memakai ukuran A4 ya kemudian pensil penggaris cutter dan juga gunting oke sekarang kita mulai membuatnya pertama kita garis dulu tepinya disini kira-kira 1 cm ya teman-teman kayak gini kemudian kita tandai satu setiap 1 cm kayak gini lalu sebelah sini juga sama ya teman-teman tiap 1 meter kita tandai dengan menggunakan pensil nah sudah kemudian kita mulai memotongnya ya disini aku menggunakan cutter untuk memotongnya nah kita potong kayak gini nih tiap 1 cm kita potong nah cara potongnya kayak gini ya teman-teman oh iya mau mengingatkan buat kalian yang belum subscribe channel praktis simple tolong di subscribe dulu ya teman-teman karena di channel ini akan ada banyak lagi video pembelajaran lainnya yang bisa membantu tugas kalian dan yang sudah subscribe terima kasih banyak ya nah sudah selesai nih teman-teman ini dia hasilnya nah ini nanti untuk sebagai alas anyamannya ya kita taruh dulu disini kemudian yang warna kuning kita potong seperti tadi tiap 1 cm kita tandain selamat menikmati lalu kita potong kayak gini teman-teman buat yang ini yang warna kuning kita potong sampai full ya seperti ini langsung kita potong aja sesuai dengan tanda yang tiap 1 cm tadi ya nah ini yang warna kuning sudah selesai kita potong semua nah sekarang tinggal kita mulai membuat anyamannya untuk mempermudah menganyamnya disini aku menggunakan lidi ya teman-teman nah lidinya udah aku potong pinggirnya kayak gini lalu kita coba masukin kertasnya nah ini kertas yang pertama kita membuat anyamannya lalu untuk proses menganyam dengan anyaman ganda ini silakan kalian perhatikan videonya baik-baik ya selamat menikmati 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 selamat menikmati